assalamualaikum hai hai halo teman-teman semua jumpa lagi dengan saya disini kembali lagi saya untuk berbagi tutorial di channel youtube ini bagi teman-teman yang ingin sinyal hp nya tetap 4G, tetap 4G silahkan teman-teman tonton video youtube ini sampai selesai oke sebelum kita lanjut ke tutorialnya seperti biasa silahkan teman-teman tombol tekan tombol subscribe dulu ya untuk mengetahui video youtube saya yang selanjutnya oke langsung saja tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya bagaimana cara mengubah sinyal hp kita atau mengunci sinyal hp kita menjadi the top 4G untuk mengubahnya kita menggunakan salah satu aplikasi yang di playstore nama aplikasinya adalah yang ini 4G switcher 4G switcher 4G switcher karakter aplikasi ini ada di playstore silahkan teman-teman ketik kata kuncinya yang ini 4 4 huruf besar G spasi spasi huruf besar S S W W I T T C H E E R R 4G switcher silahkan teman-teman download di playstore karena saya sudah punya langsung saja kita masuk ke aplikasi 4G switcher untuk mengubah sinyal hp kita menjadi tetap 4G kita akan ke-4G klik klik dan perlu diingat ya kartu SIM yang kita gunakan untuk internet kita pindahkan ke SIM 1 terlebih dahulu ya baru kita menggunakan aplikasi 4G Switcher ini, setelah masuk di aplikasi 4G Switcher untuk mengubah senyal api kita menjadi 4G tetap 4G, kita klik yang ini yang ini kita klik yang daftar tarik turun LTE UMTS ini ya, kita klik di centang LTE UMTS Auto PRL sekarang yang tercentang LTE UMTS Auto lalu kita klik disini LTE Only di centang LTE UMTS Auto PRL LTE CDMA UMTS Auto PRL dipilih LTE Only kita klik yang LTE Only kita klik LTE Only, daftar tarik turun LTE Only setelah LTE Only kita klik, lalu kita klik RUNPING TES RUNPING TES RUNPING TES tombol RUNPING TES tombol, kita klik oke, sekarang sinyal hape kita sudah terkunci di 4G tetap 4G ya maka sinyal hape kita kemana-mana kita 4G oke, kita tidak bisa memanggil telepon atau menerima panggilan telepon juga menerima SMS atau juga mengirim SMS ke teman yang lainnya untuk mengubahnya silahkan teman-teman klik kembali yang LTE Only ini LTE Only kita klik di centang LTE Only sekarang yang tercentang LTE Only lalu kita cari kembali LTE kita klik yang LTE ini LTE UMTS Auto PRL LTE UMTS Auto ini kita klik kembali untuk mengembalikannya supaya hape kita bisa menerima telepon kembali dari teman-teman yang lainnya LTE UMTS Auto PRL oke begitu ya teman-teman LTE UMTS Auto PRL sangat mudah sekali mengubah sinyal hape kita tetap 4G ini bagus nih bagi teman-teman yang menggunakan aplikasi Zelo yang hobi Gozel dan Racing ini bagus nih supaya hape kita sinyal hape kita tetap 4G oke sekian dulu tutorial kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton sampai jumpa di tutorial selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh